Intro Hey what's up guys, balik lagi bersama gue Zu yang pasti tetep stay to the santuy Dimana pada kesempatan kali ini gue bakal merangkum sebuah lur cerita film yang berjudul Indiana Jones 3 dan dirilis pada tahun 1989 Bagi kalian yang gak tau, putu ulangan Indiana Jones kali ini bakal mencari cawan keabadian Jika lo orang meminum air dari cawan itu, orang tersebut bakal kelak abadi nanti Tidak lupa juga, Indiana Jones akan mencari sang ayah yang kononnya sudah menghilang Bagaimanakah keseruan Indiana Jones akan berpetualang kembali, mending kita langsung aja mengeditor Intro Scene pun dimulai pada tahun 1912 Yang dimana disana kita pun diperlihatkan Indiana Jones kecil Dimana disana Indiana Jones kecil sedang mengikuti pelatihan pramuka Hingga mereka pun pada akhirnya sampai di tempat tujuan dan sang guru memerintahkan mereka semua untuk menjelajahi goa yang berada di daerah sana Hingga si Indy bersama temannya memutuskan untuk memasuki salah satu goa yang dimana disana mereka pun tanpa sengaja melihat perampok kuburan Indy pun terus memperhatikan perampok kuburan itu yang dimana mereka ternyata mencari salib emas Indy yang melihat hal itu, ia pun ingin mengambil salib emas itu agar bisa disumbangkan ke museum Pada akhirnya Indy pun tidak mau melibatkan temannya dan menyuruh temannya untuk pergi dari sini Setelah hal itu, Indy pun dengan nekatnya langsung masuk ke dalam untuk mengambil salib emas itu Indy yang berhasil, ia pun ingin pergi dari sana namun tanpa sengaja ia pun mengeluarkan suara Dari situlah Indy pun ketahuan hingga pada akhirnya mereka pun terlibat kejar-kejaran Namun kerennya Indy pun berhasil memanggil kudanya hingga pada akhirnya Indy pun berhasil lolos dari sana Akan tetapi Indy lagi-lagi masih dikejar hingga pada akhirnya Indy pun melihat kereta sirkus Indy pun dengan nekat langsung pindah ke kereta itu hingga pada akhirnya kejar-kejaran pun terjadi kembali Dan disinilah kita pun diperlihatkan aksi Indy yang pertama kali Dimana ia berhasil masuk ke salah satu gerbong yang dipenuhi oleh hewan-hewan buas Indy yang ingin pergi dari sana namun penyanggahnya pun copot hingga membuat si Indy pun jatuh ditumpukan uler Hal itulah yang membuat si Indy ini fobia sama uler dan kita bisa lihat dari episode-episode sebelumnya Untungnya ia pun berhasil lolos dari sana dan tanpa sengaja bertemu dengan pemimpin perampok Indy yang kaget pada akhirnya ia pun terjatuh ke kandang singa Indy pun berusaha menyelamatkan dirinya dengan mengambil pecut dan mengayunkannya namun hal itu membuat dagunya terluka Dari sinilah kita pun diperlihatkan asal-muasal Indy menggunakan pecut Para perampok yang menginginkan salib emas itu ia pun pada akhirnya menolong si Indy Indy yang berhasil ditolong salib itu pun ingin diambil namun tiba-tiba muncullah ular dari sakunya si Indy yang masih tersisa Orang itu yang panik ia pun tanpa sengaja melepaskan si Indy hingga pada akhirnya Indy pun berhasil meloloskan diri kembali Indy pun lagi dan lagi masuk ke salah satu gerbong yang penuh dengan alat-alat magic Ketika pemimpin perampok yang sudah masuk ke dalam sana ia pun mengira Indy berada di dalam kotak magic itu Namun anehnya kotak itu pun terbuka dan tidak mengeluarkan Indy sama sekali Dan lebih mengejutkannya ternyata Indy sudah berada di luar hingga pemimpin perampok hanya bisa tersenyum melihat tingkah laku si Indy Sin pun berganti ke si Indy yang sudah sampai di rumahnya dan Indy berkata kepada ayahnya bahwa sana ia menemukan hal penting Ayahnya pun tidak ingin diganggu dan menyuruh si Indy keluar dikarenakan ia sedang menulis teka-teki Sesaat Indy keluar ternyata temannya telah memanggil bala bantuan yaitu serif gadungan aka serif yang udah disogok Serif itu juga membawa para perampok hingga pada akhirnya serif pun mengambil salib itu dari si Indy Serif itu pun langsung memberikan salibnya ke para perampok Namun para perampok itu malahan memberikan salib emasnya ke salah satu orang yang memakai topi Panama Lalu ia pun pada akhirnya memberikan uang ke para perampok dan pergi dari sana Pemimpin perampok yang terkesan kepada Indiana John ia pun pada akhirnya memberikan topinya Dari situ juga lah asal muasal Indiana John memiliki topi ciri khasnya Setelah hal itu kembali ke masa sekarang tepatnya di tahun 1938 Dimana di sebuah kapal Indy pun sedang berhadapan dengan orang yang menggunakan topi Panama Dan ternyata Indy berada di sana untuk mengambil kembali salib emasnya yang telah dicuri oleh topi Panama Setelah ia berbincang-bincang dengan topi Panama ia pun ingin dilempar dari sana Namun apa yang terjadi Indy malahan berhasil menghajar semua anak buah topi Panama Hingga pada akhirnya ia pun berhasil mengambil salib emas itu lalu loncat dari kapal Sementara kapal yang membawa dinami tanpa sengaja terkibas oleh ombak hingga pada akhirnya kapal itu pun meledak Scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan Indiana John mengajar seperti biasanya Setelah selesai mengajar Indy pun pada akhirnya menyumbangkan salib emas itu kepada museum Indy pun pada akhirnya pergi ke ruangannya namun tiba-tiba ia pun menemukan paket di atas mejanya Setelah hal itu Indy pun pergi dari tempat kuliahannya namun tiba-tiba ada beberapa orang yang menghampirinya Orang-orang itu pun membawa Indy bertemu dengan seseorang yang bernama Walter Dimana Walter ini mengabari bahwa sana ayahnya Indy telah menghilang setelah mencari cawan keabadian Disana Walter pun memperlihatkan artefak kuno yang dimana sebagiannya telah menghilang Dan artefak inilah yang dipakai oleh ayahnya Indiana John untuk mencari cawan keabadian Walter pun meminta Indy untuk mencari cawan keabadian hingga pada akhirnya Indy pun belum menjawab Scene pun berganti ke rumah ayah Indy yang dimana kita diperlihatkan rumahnya itu telah berantakan Indy yang panik berusaha mencari sang ayah namun hal itu hanyalah sia-sia Sementara temannya Indy yang bernama Markus sedang mencari surat namun hanya menemukan surat tagihan listrik Sesaat Indy melihat surat ia pun keingetan dengan paket yang dia bawa dari kuliahannya Indy pun pada akhirnya membuka paket itu dan ternyata isinya adalah buku harian ayahnya Dan lebih mengejutkannya lagi buku itu adalah buku catatan lengkap untuk menemukan cawan keabadian Scene pun berganti keesokan harinya dimana kita diperlihatkan Indy dan juga Markus yang ingin terbang keinginnya Tidak lupa juga ada Walter disana yang berkata kepada si Indy apakah Indy setuju untuk mencari cawan keabadian Pada akhirnya Indy pun berkata bahwa sana ia akan menemukan cawan keabadian itu sekaligus juga mencari sang ayah Hingga pada akhirnya Indy bersama salah satu rekannya yang bernama Markus pergi ke Italia Setibanya di Italia Indy pun bertemu dengan salah satu wanita yang bernama Elsa Dimana Elsa ini adalah rekan dari ayahnya si Indy dalam proyek pencarian cawan keabadian Elsa pun juga berkata sebelum ayahnya Indy menghilang ia pun menitipkan secari kertas kepada dirinya Dimana kertas itu pun pada akhirnya diberikan ke Indy dan sesaat Indy melihat ternyata isinya adalah tulisan Romawi Pada akhirnya Indy bersama yang lain memutuskan untuk pergi ke salah satu perpustakaan yang dimana di perpustakaan itu kacanya mirip sekali dengan lukisan yang digambar oleh ayahnya si Indy Disanalah Indy mulai menyadari bahwasannya tulisan Romawi yang diberikan oleh ayahnya dan juga buku catatannya menunjukkan bahwasannya disini ada ruangan rahasia Sesaat Indy melihat sekitar ia pun menemukan banyak tulisan Romawi dan mengikutinya sesuai arahan di buku Hingga sampailah tulisan Romawi itu berada di angka 10 yang dimana angka 10 itu ternyata berada di bawah mereka Indy pun pada akhirnya langsung memecahkan lantainya dan menemukan ruang rahasia di bawah perpustakaan Indy dan Elsa masuk ke dalam sana untuk menelusuri tempat itu lebih lanjut Disana juga lah kita diperlihatkan mayat-mayat yang sudah menjadi tengkorak dimana mayat itu berselimpungan dimana-mana Kembali kepada Marcus yang sedang berjaga-jaga namun tiba-tiba ada beberapa orang yang melumpuhkan si Marcus Orang-orang itu juga ternyata mengikuti si Indy dari belakang Kembali kepada Indy dan juga Elsa dimana mereka ini menemukan mayat prajurit Salid Dimana prajurit itu adalah prajurit yang dulunya menjaga cawan keabadian Disana juga lah Indy menemukan separoh artefak yang hilang lalu menyalinnya Sementara itu beberapa orang yang mengikuti si Indy meledakkan tempat itu di karakan tempat itu penuh dengan gas Untungnya Indy bersama si Elsa berhasil selamat dari sana di karakan mereka menemukan jalan rahasia Indy yang berhasil keluar dari ruang bawah tanah itu namun ia berhasil ditemukan kembali oleh beberapa orang tadi Hingga pada akhirnya mereka pun terlibat kejar-kejaran Dimana si Indy awalnya berhasil kabur dan menaiki perahu namun mereka semua juga menaiki perahu hingga kejar-kejaran pun terjadi di laut Dari situlah Indy berhasil membunuh beberapa orang tersebut dan menangkap salah satunya Indy pun menginterogasi orang tersebut dan berkata apa tujuannya untuk membunuh dirinya Orang itu pun berkata bahwa sana ia tidak akan membiarkan Indy menemukan cawan keabadian Indy pun sontas mengelak hal itu dan ia berkata bahwa sana ia hanya mencari sang ayah yang menghilang Pada akhirnya orang itu pun meminta maaf dikarenakan ia salah sangka Dari situlah orang itu pun memperkenalkan dirinya bahwa sana namanya adalah Kazim Dimana mereka ini terdiri dari satu kesatuan untuk melindungi cawan keabadian dari luar Sebagai permintaan maafnya akibat hampir membunuh si Indy Ia pun memberitahukan lokasi keberadaan ayahnya si Indy Dimana lokasi itu berada di Austria lebih tepatnya di salah satu kastil yang berada di sana Indy bersama Elsa pun pada akhirnya pergi ke Austria untuk menyelamatkan ayahnya si Indy Sementara si Marcus sendiri akan pergi ke Mesir untuk menemui Salah Bagi kalian yang gak tau Salah, mending nonton dulu Indiana Jones pertama dan Indiana Jones kedua biar gak lier Sesampainya Indy di kastil tersebut, ia pun pada akhirnya menyelinap masuk ke dalam dan menghabisi salah satu penjaga Di kastil itu juga lah ternyata adalah markas para Nazi Indy pun pada akhirnya pergi ke lantai dua dan mencari sang ayah di sana Indy pun pada akhirnya mencurigai salah satu ruangan yang dimana di ruangan itu atasnya terdapat alarm Pada akhirnya Indy pun masuk ke dalam ruangan itu dengan melalui jendela dan tiba-tiba ia pun dipukul oleh seseorang Ternyata itu adalah ayahnya si Indy hingga pada akhirnya mereka pun kangen-kangenan Dari sanalah kita bisa mengetahui bahwasannya ayahnya si Indy yang ternyata mengirim buku hariannya sendiri Dikarenakan ayahnya si Indy sehari sebelum ditangkap, ia pun menyadari hal itu hingga pada akhirnya ia pun mengirimkan buku hariannya kepada Indy yang ia percayai Soalnya buku harian ayahnya si Indy diincar oleh para Nazi Tiba-tiba beberapa Nazi pun masuk dan meminta buku harian ayahnya si Indy Ayahnya si Indy langsung menanyakan kepada si Indy apakah kau membawa bukunya Indy pun mengatakan bahwasannya ia membawa bukunya hingga mereka berdua pun terlibat cekcok Indy yang kesal pada akhirnya langsung merebut senjata Nazi itu dan menembaki para Nazi hingga tak tersisa Mereka pun pada akhirnya bergegas untuk menemui si Elsa namun ternyata si Elsa ini sedang disandra oleh Vogel Dimana Vogel adalah pemimpin dari para Nazi Ayahnya si Indy pun memperingatkan si Indy untuk pergi dari sana dikenalkan si Elsa adalah komplotan para Nazi Indy yang tidak percaya pada akhirnya ia pun menurunkan senjatanya agar si Elsa tidak ditembak Elsa pun pada akhirnya dilepaskan lalu mengambil buku harian dari si Indy hingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya si Elsa adalah para Nazi Dan apakah kata ayahnya si Indy pun benar hingga mereka pun pada akhirnya dibawa ke pemimpin sesungguhnya Dimana orang ini adalah dalang dari semuanya yang dimana dia ternyata adalah Walter Lier kan? Sama Ain juga Lier Jadi tuh sebenarnya ayahnya si Indy ini udah menemukan cawan keabadian Namun ia gak memberitahukan koordinat lokasi cawan itu kepada si Walter Hingga Walter pun kesal dan menangkap ayahnya si Indy lalu Walter mencari buku harian ayahnya si Indy Buku itu pun tidak ditemukan dan ternyata buku itu telah dikirimkan kepada Indiana John Dari sanalah Walter ingin memperdaya Indiana John untuk menemukan cawan keabadian Namun rencana itu harus gagal ketika penjaga cawan memberitahukan keberadaan ayahnya si Indy Cerita pun berlanjut dimana Walter membuka buku harian itu dan ia menemukan beberapa lembar yang ternyata telah dirobek Jadi disana Walter pun tidak menemukan apa-apa tentang petunjuk cawan keabadian Scene pun berganti ke Mesir yang dimana kita diperlihatkan Marcus yang ternyata membawa sobekan kertas itu Dimana disana Marcus pun bertemu dengan Salah hingga pada akhirnya mereka berdua pun nostalgia sebentar Setelah hal itu Marcus pun berkata bahwa sana ia disuruh pergi ke salah satu koordinat oleh si Indy Marcus yang ingin mengeluarkan sobekan kertasnya tiba-tiba muncullah beberapa orang yang mengepung mereka Ternyata orang-orang itu adalah Nazi suruhan dari si Vogel Hingga pada akhirnya Salah pun terlibat pertarungan dengan orang-orang itu sementara si Marcus mencoba untuk bersembunyi Namun Marcus salah tempat persembunyian dimana ia ternyata masuk ke dalam truk yang dimana truk itu adalah truk milik Nazi Dan pada akhirnya Marcus pun tertangkap oleh para Nazi Setelah hal itu Sin pun kembali ke Indiana John bersama sang ayah Dimana disana kastil telah sepi dikarenakan para Nazi sudah pindah ke Mesir untuk mencari cawan keabadian disana Soalnya sobekan kertas yang terakhir berada di Marcus yang sudah tertangkap di Mesir Dimana disana hanya tersisa Indiana John bersama sang ayah yang dimana mereka mencoba untuk meloloskan diri Indy pun menyuruh sang ayah untuk mengambil korek di sakunya Sang ayah yang sudah mengambil koreknya namun korek itu pun terjatuh dengan keadaan yang terbuka hingga membuat tempat di sekitarnya terbakar Untungnya Indy pun berhasil lolos namun tiba-tiba pintu pun berbalik dan di dalam sana ternyata masih ada para Nazi Mereka pun pada akhirnya terlibat pertarungan sengit hingga si Indy pun pada akhirnya mengunci mereka semua di luar Sementara Indy bersama sang ayah berhasil lolos dari sana Mereka pun pada akhirnya menggunakan motor untuk melarikan diri dari kastil Namun ternyata masih ada beberapa Nazi yang menyadari hal itu hingga mereka pun terlibat kejar-kejaran kembali Indy tentu saja tidak gentar dimana ia malah membantai semua Nazi itu hingga tak tersisa Sampailah dimana sang ayah meminta untuk si Indy memberhentikan motornya Dimana sang ayah berkata kepada si Indy bahwa sana ia membutuhkan bukunya kembali Dikarenakan di buku itu ada 3 cara untuk menghindari rintangan Bagi kalian yang gak tau 3 rintangan ini adalah rintangan sebelum mencapai cawan keabadian Indy yang tidak bisa menolak perkataan sang ayah hingga pada akhirnya ia pun mengampiri kandang singa Dimana kandang singa itu adalah kota Berlin yang sedang kedatangan Adolf Hitler Dimana disana aslinya Indiana John ini adalah orang yang paling dicari oleh Adolf Hitler Cerita pun berlanjut dengan Indy yang melakukan penyamaran lalu menemukan si Elsa dan mengambil kembali bukunya Di tengah perjalanan ia pun dengan apesnya berpapasan dengan Adolf Hitler Disinilah Indy patutnya sedang menahan beraknya dikarenakan Adolf Hitler benar-benar berada di depan matanya si Indy Namun apa yang terjadi Adolf Hitler malah tidak menyadari itu adalah si Indy hingga pada akhirnya ia pun menandatangani bukunya Dari situlah semua ketegangan sirna begitu saja hingga akhirnya menahan berak juga menghilang Mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari kota Jerman dengan menggunakan balon udara soalnya penjagaan sedang ketat Hingga mereka pada akhirnya berhasil keluar dengan enjoy dan tidak ada halangan sama sekali Di tengah perjalanan balon udara pun berputar balik seakan mendapatkan informasi Dari sanalah Indy bersama sang ayah bergegas keluar dari sana dengan menggunakan pesawat cadangan Dikira mereka berhasil lolos namun tidak sampai disitu saja dimana para Nazi ternyata mengeluarkan angkatan udaranya Hingga pada akhirnya tembak-tembakan di udara pun terjadi kembali Namun kali ini nasib naas menimpa Indiana John dimana pesawat mereka harus terjatuh Namun mereka untungnya tidaklah koit dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Salah satu pesawat nekat masuk ke terowongan demi mengejar Indy bersama sang ayah Namun apakah yang terjadi ternyata pesawat itu meraju lebih cepat daripada dugaan si Indy Hingga pada akhirnya pesawat itu pun di depan tiba-tiba meledak Akan tetapi masih ada salah satu pesawat lagi yang menembakkan rudal hingga jalan di depan mereka pun pada akhirnya anjlok Mobil mereka pun pada akhirnya mogob akibat hal itu hingga mereka pun berlari ke pantai Dari sanalah ayahnya si Indy menerbangkan beberapa burung yang lagi santui Hingga pada akhirnya burung-burung itu pun terbang dan mendabrak pesawat Hingga pada akhirnya pesawat pun gagal mesin hingga dia pun terjatuh dan juga meledak Setelah hal itu, scene pun berganti ke Republik Of Hatay yang dimana lokasi ini berada di Turki Dimana disana kita pun diperlihatkan rombongan Walter yang sedang bernegosiasi dengan Sultan yang berada disana Dan ternyata mereka juga sedang diawasi oleh Kazim sang penjaga cawan keabadian Scene pun berganti kepada Indy dan juga sang ayah yang berada di tempat yang sama namun berbeda tempat Disana sang ayah pun marah-marah kepada si Indy di karakan Markus setelah tertangkap soalnya Markus yang membawa petanya Salah pun berkata bahwa sana ia mengetahui keberadaan para Nazi itu berada dimana Dan ternyata para Nazi itu sedang otw untuk menuju tempat cawan keabadian Dan tiba-tiba terdengar suara serangan dari pasukannya Kazim yang ingin menyerang para Nazi Namun hal itu seakan sia-sia dikarenakan pasukan Nazi memiliki persenjataan yang lengkap Dan juga membawa tank hingga membuat pasukannya Kazim hanya meninggal secara sia-sia Termasuk juga dengan sang pemimpin aka Kazim yang ikut meninggal dalam insiden tersebut Sesaat peperangan itu terjadi Indy bersama Salah mencuri kuda pasukannya Kazim Sementara ayahnya Indy yang sogege berusaha menyelamatkan si Markus namun alhasil ia juga ikut tertangkap Indy yang kesal pada akhirnya ia pun menunggangi kudanya untuk menyelamatkan sang ayah dan juga Markus Indy dengan kerennya berhasil menghindar dari serangan tank terus menerus Dan yang lebih kerennya lagi Indy pun mengambil batu lalu menyumpalnya di tempat senjata itu Hingga membuat tempat senjata itu pun pada akhirnya meledak Dari situlah pada akhirnya tank pun dibuka akibat uap yang terlalu banyak di dalamnya Indy pun tentu saja mengambil kesempatan itu dengan bertarung bersama Vogel di atas tank Sementara ayahnya Indy dan juga Markus berhasil keluar dari sana dengan kuda yang dibawakan oleh Salah Tank yang sudah mendekati jurang namun Vogel bersama Indy masih belum menyelesaikan pertarungannya Hingga pada akhirnya tank pun terjatuh dan meledak Dari sanalah ayahnya Indy pun langsung menangis dikarenakan ia kehilangan anaknya Namun apakah yang terjadi ternyata si Indy masih selamat dalam insiden tersebut dikarenakan ia memegang ranting pohon Pada akhirnya mereka pun langsung memeluk Indy dengan rasa bahagia dan juga rasa sedih Lalu ayahnya Indy pun dengan bahagia menyuruh si Indy bergegas bersiap-siap dikarenakan mereka akan melanjutkan perjalanannya kembali Singkat cerita Indy bersama yang lain sampailah di tempat cawan keabadian Dimana disinilah konon katanya bakal ada tiga jebakan yang mematikan Indy bersama kawan-kawan pada akhirnya pun masuk ke dalam namun mereka terkejut ketika melihat Walter yang sudah sampai duluan Disana Walter pun memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke dalam lorong yang berada di depannya Namun apakah yang terjadi anak buahnya Walter palanya terpenggal begitu saja Dan tanpa diduga tiba-tiba Indy bersama yang lain sudah terkepung Mereka pun pada akhirnya dibawa ke hadapan Walter dan Walter tiba-tiba mengejutkannya malah menembak ayahnya si Indy Walter pun mengancam si Indy bahwa sana dia akan menembak rekan-rekannya jikalau Indy tidak mau masuk ke dalam sana Indy pun pada akhirnya terpaksa masuk ke dalam sana dengan buku petunjuk milik ayahnya Dimana disinilah jebakan pertama yang akan dilalui oleh Indy Dimana clue itu berbunyi orang yang bertobatlah yang bisa melewati jalan ini Indy pun pada akhirnya menyadari arti kata bertobat itu adalah berlutut Untungnya hal itu pun berhasil hingga si Indy pun langsung mematikan jebakannya Lanjut ke jebakan yang kedua Dimana clue dari jebakan yang kedua kayak teka-teki fazel gitu Untungnya Indy pun berhasil lolos dari sana hingga pada akhirnya masuk ke jebakan yang ketiga Dimana jebakan inilah yang paling seru dan juga clue-nya yang sangat amat keren Dimana clue itu pun berbunyi loncatan singa dan juga jalan keberanian Namun apakah yang terjadi Indy hanya menemukan jurang dan tidak ada apapun Indy pun menyadari bahwa sana clue itu adalah kunci dari keberanian Indy pun langsung melangkah di tengah jurang namun apakah yang terjadi ya you know lah Dimana hal tadi hanyalah ilusi hingga pada akhirnya Indy pun berhasil nyeberang dari sana Sesampainya di dalam sana Indy pun bertemu dengan salah satu orang yang ternyata adalah penjaga cawan keabadian selama 700 tahun Orang itu pun berkata kepada si Indy bahwa sana untuk menemukan cawan keabadian diperlukan keberanian lagi Dan ternyata masih ada salah satu jebakan lagi yaitu jika mereka salah memilih cawan mereka akan dihadapkan dengan kematian Tapi jika mereka benar memilih cawan mereka akan dihadapkan dengan keabadian Dan ternyata Walter pun telah menguping hal tadi hingga Walter pun pada akhirnya lebih berhati-hati dengan memilih cawan Elsa pun tiba-tiba mengambil salah satu cawan dan memberikannya kepada Walter Walter pun langsung meminum dari cawan itu namun apakah yang terjadi Walter pun tiba-tiba langsung mati Dimana tentu saja cawan yang dipilih oleh Walter adalah cawan yang salah Indy pun pada akhirnya bergegas untuk memilih cawan dikarenakan ayahnya sudah tidak memiliki banyak waktu Hingga Indy pun pada akhirnya mendapatkan salah satu cawan dimana cawan itu luarnya adalah kayu namun dalamnya berisikan emas Sesaat Indy meminum dari cawan itu ternyata ia tidaklah mati melainkan ia berhasil menemukan cawan yang benar Orang itu pun berkata bahwa sana Indy telah memilih dengan bijaksana Dari sanalah Indy langsung berlari dan mengobati sang ayah yang terkena luka tembak Seketika itu pun luka tembaknya hilang dan sang ayah berhasil diselamatkan Namun masih ada salah satu aturan lagi jikalau mereka mau abadi Sesaat sebelum Indy keluar ternyata orang itu sudah memberitahu Indy bahwa sana masih ada salah satu aturan yang harus dipatuhi Yaitu jikalau mereka mau abadi tidak boleh keluar dari garis yang sudah ditandai Belum sempat Indy bercerita sampai habis Elsa yang gegabah langsung mengambil cawan itu dan bergegas untuk keluar dari sana Namun Elsa telah melanggar garis hingga pada akhirnya kuil pun langsung bergetar Jadi tuh tempat itu aslinya sudah dipasangin tanda jikalau cawan itu ingin dibawa keluar Hingga pada akhirnya kuil pun robo dan membawa cawan itu masuk ke dalam jurang Elsa yang hampir terjatuh Indy pun berhasil menyelamatkannya namun Elsa ingin mengambil cawan itu Hingga pegangan Indy dan juga Elsa pun pada akhirnya terlepas hingga pada akhirnya Elsa pun tewas Dari sanalah Indy yang hampir terjatuh untungnya diselamatkan oleh sang ayah dan Indy juga ingin mengambil cawan itu Sang ayah mencoba untuk meyakinkan Indy lupakanlah saja cawan itu jikalau tidak Indy juga akan mati konyol Indy pun pada akhirnya menuruti sang ayah lalu meninggalkan cawan itu Pasukannya Elsa pun pada akhirnya tewas semua sementara Indiana Jones bersama teman-temannya berhasil selamat dalam insiden tersebut Tidak lupa juga ia pun dilambaikan tangan oleh orang yang sudah berusia 700 tahun Scene pun ditutup dari mereka semua yang bahagia melihat cawan keabadian Mereka semua pun pada akhirnya bergegas menaiki kudanya lalu pergi dari sana Dan film Indiana Jones 3 1989 pun tamat cuy Jadi jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe Dan gue Zu pamit tundur diri dari hadapan kalian dikarenakan gue pengen Madang Seperti biasa Madang is alive Dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya Stay to the Santuy Sub indo by broth3rmax